Halo semuanya, kita jumpa lagi di serial pengujian elemen struktur baja. Kali ini saya mau memperlihatkan ke kalian bagaimana perilaku sebuah kolom baja saat memikul gaya tekan melebihi batas kekuatannya. Saya Ronia Sudungan Purba, dosen program studi teknis sipil Universitas Bandar Lampung. Setting pengujian dalam video ini didesain oleh Tantra Adi Wijaya dan videonya sendiri dipersiapkan oleh Sela Gita Rizkia. Keduanya alumni program studi teknis sipil UBL. Produksi video ini merupakan bagian dari kegiatan Hiba Inovasi Modul Digital yang diperoleh pada tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan. Mewakili tim yang menerimanya, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Kalau kita ingat lagi teori batang tekan, kekuatan kolom itu tergantung tiga faktor utama. Yakni jenis material yang digunakan, luas penampangnya, dan faktor kelangsingannya. Dua parameter pertama akan kita buat tetap di tiga video pengujian tekan yang kita persiapkan. Kita menggunakan material baja dengan modulus elastisitas dan luas penampang yang sama. Jadi faktor kelangsingannya yang berbeda. Nah, faktor kelangsingan itu kan dipengaruhi jenis perletakan yang dimiliki kolom di ujung-ujungnya. Di pengujian ini, kita akan fokus kepada jenis perletakan sendi-sendi. Bagaimana kita memodelkan sendi-sendi dalam pengujian ini? Mungkin animasi 3D ini dapat memberikan gambaran ke kalian. Jadi kita menggunakan baja silinder pejal, lalu baja pejal tersebut kita bericoakan selebar kolom yang diuji untuk tempat berdirinya kolom tersebut. Baja siku yang ditambahkan di kiri-kanan kolom ini hanya sebagai pengaman saja. Kalau-kalau baja silinder pejal tersebut tergelincir saat pengujian berlangsung. Detail yang sama kita gunakan untuk kedua ujung kolom di bawah dan di atas sebagai sendi-sendi. Ini foto setting pengujian yang kita gunakan, memperlihatkan kolom baja dengan perletakan sendi-sendinya. Garis-garis pada kolom sengaja kita buat sebagai alat bantu visualisasi pengujian. Demikian juga penggaris yang dipasang horizontal di setengah tinggi kolom untuk nantinya memperlihatkan besar tekuk yang dialami kolom. Jadi dalam perhitungan kuat tekan kolom, perletakan sendi-sendi itu diakomodasi dalam parameter K, faktor panjang efektif, saat kita menghitung nilai tegangan kritisnya, FCR. Nilai K sendiri untuk sendi-sendi diambil satu, karena panjang bagian kolom yang tertekuk itu sama dengan panjang fisik kolomnya. Berikut ini saya perlihatkan detail benda uji kolom yang kita gunakan. Kolom bajanya sepanjang 540 mm, menggunakan profil baja hollow ukuran 50 x 25 mm dengan tebal pelat 2 mm. Oke, yuk kita saksikan pengujiannya ya. Karena kolom yang kita gunakan ini relatif pendek, masuk kategori kolom yang mengalami tekuk inelastik, saat pengujian, kolom itu cukup lama dalam posisi hampir tanpa pergerakan. Kalau tanpa melihat indikator beban, kolomnya seperti tidak mengalami perubahan apa-apa, hingga tiba-tiba saja tertekuk seperti ini. Hal ini mengindikasikan, bila tekuk kolom sampai terjadi, kejadiannya itu cepat sekali. Kalian bisa bayangkan apabila itu terjadi pada gedung, kerentuannya akan sangat katastropik, berbahaya sekali. Oleh karena itu, kita harus tahu cara mengestimasi kekuatan kolom dalam tahapan desain. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video pengujian ini, saya jelaskan lagi ya. Ini tampilan di sebelah kanan adalah tangkapan layar alat uji universal testing mesin UTM. Dengan fasilitas UTM ini, kita bisa lihat in real time, perpendekan yang dialami benda ujinya, dan gaya tekan yang menyebabkannya. Sumbu mendatar di kurvanya adalah perpendekannya, dan sumbu vertikal adalah gaya tekan yang dipikulnya. Dari grafik pengujian ini kita bisa lihat, kolom baja itu hilang kekuatannya akibat teku terjadi saat mengalami perpendekan sekitar 5 mm. Dan dari posisi kekuatan maksimumnya di sekitar 60 kN, drop kekuatan sangat cepat terjadi. Secara teori, hitungan kuat tekan kolom sekitar 55 kN, kurang lebih 9% lebih rendah dari hasil pengujian. Saya rasa ini masih dalam batas kewajarannya. Itu bisa bersumber dari setting pengujian yang kita gunakan, mungkin saja sendi yang kita gunakan tidak sepenuhnya berperilaku sebagai sendi yang ideal. Ngomong-ngomong, kalau kalian mau tahu detail hitungan kuat tekan kolom, kalian bisa cek linknya di bagian deskripsi video ini. Di sini saya perlihatkan kondisi benda uji sebelum dan setelah pengujian. Walau tidak persis tertekuk di tengah, kolom memperlihatkan bentuk tekuk yang diharapkan terjadi pada kolom dengan perletakan sendi-sendi. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Mudah-mudahan sekarang kalian paham fenomena kolom tertekuk dengan perletakan sendi-sendi. Sampai ketemu di video pengujian selanjutnya untuk pola tekuk lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!